Pengamat politik Ujang Komarudin menilai wajar soal mengapa Putri Candrawati tidak ditahan meski statusnya sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Ujang menilai bila Polri bersikap transparan, kasus ini dapat menjadi momentum pembenahan institusi negara khususnya kepolisian. Meski status Putri Candrawati merupakan tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir J., Putri tidak ditahan setelah menjalani pemeriksaan pada Jumat 26 Agustus lalu. Hal tersebut kini menimbulkan sejumlah pertanyaan publik. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai bahwa munculnya sejumlah tanya di ruang publik soal mengapa tersangka Putri tidak ditahan merupakan hal yang wajar dan memiliki alasan kuat. Meski penahanan merupakan kewenangan tim penyidik kepolisian, Ujang berharap Polri bisa segera menjelaskannya ke publik agar tidak muncul kesan ada pihak yang diistimewakan. Nah kesan-kesan tadi ya bahwa misalkan kok terkesan diistimewakan, kok tidak ditahan, ini harus dijawab oleh pihak kepolisian bahwa hukum harus adil siapapun yang bersalah maka sama di mata hukum perlakuannya. Sebelumnya, Putri Chandrawati telah diperiksa oleh tim khusus Badestrim lebih dari 12 jam pemeriksaan terhadap Putri ditunda. Dan rencananya akan dilanjutkan pada Rabu 31 Agustus mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!